selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketua pengurus cabang Nandatul Ulama Kabupaten Temanggung Gus Murkon Alhamdulillah sudah-sudah hadir Yumangga Aken Gus menangibadi tindak wonton acara lintunipun tengen MBCNO Mbulu Yumangga Aken Bapak Bupati Kabupaten Temanggung beserta seluruh jajaranipun Bapak Ndandim maupun Bapak Kapolres Kabupaten Temanggung para tamu undangan khususipun badan otonom lembaga dan lasnah badan otonom hadir Ibu Nyai Jasita ketua pimpinan cabang Muslim Pernadu Tululama Kabupaten Temanggung sahabat-sahabat Ansor Fatayat Ibnu BPNU Pakarnusa Banser dan setelah yukang ngerawah yukang kaulom Muliakan Alhamdulillah kaulah saget soan wonton ngeresok panjenengan sami sak perlu kolo tabarukan danteng panjenengan menawi Pak hadik tadi dirantik jadi Bupati baru dua bulan kolo nembi dilantik jadi pengurus wilayah nge nembi sekitar kali bulanan sami binten nge belio dinas pemerintahan nge kita n o niku mboten merupakan bagian dari lembaga pemerintahan kalau lembaga pemerintahan kan aturannya sudah sangat jelas setiap bulannya ada berapa gitu kan tapi kalau nandatul ulama insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala min khai sulayah tasib niku sing penting niku sing pokok min khai sulayah tasib ketika ada dibutuhkan ya kita dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mau pergi haji insyaallah cukup kemudian mau melantik mbc juga insyaallah cukup pelantikan ranting cukup tapi jangan nikah lagi kalau bisa adil silahkan tapi kalau tidak adil takut tidak berbuat adil cukup satu mawan setunggal ini kumputan telas-telas alhamdulillah barokah manfaat insyaallah dunia dan akhiratnya jadi itulah nandatul ulama ada pun yang adil kayak misalnya yang lain silahkan tapi maksimal empat maksimal sekawan karena memang itulah fakta kita para kiai para ibunya yang kami hormati nandatul ulama adalah organisasi yang tumbuh dari bawah NO moten didirakakan dining pemerintah saat ini pemerintah belanda pemerintah india belanda waktu itu belum menjajah kita jadi NO itu ditumbuhkan dari masyarakat tidak dari atas prakarsa kiai kiailah yang mendirikan jamiah nandatul ulama waktu itu beliau-beliau tidak hanya musyawarah tetapi juga mohon petunjuk kepada guru-guru beliau tidak hanya memohon petunjuk kepada guru-guru beliau tetapi juga ulama-ulama waktu itu melakukan sholat istihorah mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kegaluan waktu itu karena bangsa kita masih dijajah kemudian hadratu mengumpulkan para kiai-kiai waktu itu rencananya memendirikan jam'iyah ulama jam'iyah waktu itu belum ada namanya ini mau dikasih nama apa jam'iyah ini sementara itu sudah diristui oleh guru beliau dengan mengirimkan isyarat yang berupa satu tongkat yang kemudian tasbeh kemudian yang ketiga adalah asma yang harus diwiritkan ya jabar ya kohar ya jabar ya kohar ini menunjukkan bahwa NO harus memiliki kekuatan dan mohon kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan kebenaran tadi bahasanya Gus Furukwan adalah nahnu ashabul haq fidini wasiasi bahwa kita nahnatul ulama adalah dikaruni Allah subhanahu wa ta'ala kebenaran di dalam hal agama dan juga di dalam hal politik kebudayaan ekonomi dan seterusnya karena semua itu adalah bagian dari agama kita jadi oleh karena itu kita mantap karena NO ini sudah diikhtiari secara lahir dan batin oleh para masyayih insyaallah keberadaan nahnatul ulama ini akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat baik di dunia ini maupun di akhirat gelap jadi ini sudah dibuktikan ketika ada krisis bangsa dan negara ini alhamdulillah NO selalu bisa memberikan solusi bagaimana ketika penjajahan kita mau merdeka sebaiknya negara kita ada yang usul sebaiknya negara agama menjadi negara islam kemudian ada yang lagi yang usul bukan sebaiknya menjadi negara sekuler yang bukan berdasarkan agama yang memisahkan antara negara dan agama tapi kemudian NO tampil dengan memberikan kompromi sebaiknya kita ambil jalan tengah negara kita sebaiknya bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama tetapi negara Pancasila tetapi mengakomodasi memayungi pelaksanaan ajaran-ajaran agama jadi kemudian inilah yang disepakati Alhamdulillah negara kita sudah merdeka sejak tujuh jelas Agustus yang lalu ya tahun 45 nah sekarang sudah berusia 73 tahun dan mudah-mudahan terus menerus sampai nanti akhir hayat ya sampai kemudian akhir kiamat karena bikin negara ini kumbutun gampil saat ini ada ingin yang kembali romantisme tentang khilafah hadratusya itu ngendikanipun bah kiai bajuri itu salah seorang santri beliau itu sudah nanti dawuh khalifah niku engkang wanten namung gangsal ngendikanipun beliau sepindah hingga menikahkan jenang nabi muhammad sallallahu alih wassalam ketika membangun negara madinah yang keempat adalah khulafah ur-rosidin setelah sayidina ali bin abi talib karamallahu wajah ini belum ada yang mampu melaksanakan fungsi khalifah karena tugasnya sangat berat memadukan antara tugas pemerintahan dan tugas agama dan ini tidak ada yang mampu ada khalifah yang bijak khalifah umar bin abdul aziz tetapi yang namanya khulafah ur-rosidin itu tetap empat sayidina abu bakar sayidina umar sayidina usman dan sayidina ali bin abitalib karamallahu wajah ini khulafah ur-rosidin yang mendapatkan petunjuk meskipun demikian pada akhir pemerintahan sayidina ali karamallahu wajah muncul pergolakan politik sayidina muawiyah di peat juga menjadi khalifah akhirnya jadi khalifah kembar lalu terjadi perang sifin perang sifin adalah perang untuk mendamikan diantara pendukung sayidina ali dan sayidina muawiyah kemudian dilakukan tahkim muncul lagi dua kelompok yang pertama adalah siah pendukung sayidina ali yang sangat fatatik dan yang kelompok yang kedua adalah yang mereka keluar dari siah dan kemudian bikin golongan sendiri yang itu disebut dengan khawariz nah khawariz itu lebih radikal daripada siah khawariz inilah yang pertama kali dia berpendapat siapa yang tidak sependapat dengan golongan kami maka dia adalah kafir kalau dia kafir maka halal darahnya untuk dialirkan jadi seperti itu kondisinya tapi alhamdulillah mayoritas umat mayoritas kalangan sahabat dan tabiin ini masih menghormati seluruh sahabat-sahabat nabi yang masih sugeng juga masih tawasud tawazun tasamo al-idid al-idid sehingga kemudian muncullah imam besar yang imam abu hassan al-asari dan imam abu mansur al-maturidi beliulah yang mampu menjelaskan akidah rasulullah dan akidah para sahabat-sahabat rasulullah di tengah munculnya perpecahan umat akibat pergolakan politik jadi kenapa kelolaan panjeningan sedoyok di dalam bidang akidah ikut kepada imam abu hassan al-asari dan imam abu mansur al-maturidi ya karena beliau berdualah yang mampu menjelaskan akidah rasulullah dan akidah para sahabat-sahabat rasulullah secara proporsional apa yang disebut dengan sabda rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi jadi ini pas dari sinilah kemudian NO lahir lahir dari santrinya kemudian santrinya santrinya lagi kemudian santrinya yang bernama hadratus seh mba asim asyari itu mendirikan jam'iyah nahdotil ulama rumusannya adalah luar biasa akkoid seket ini tidak apa jangan sampai kita lupakan akkoid seket terus kita ajarkan kepada anak didik kita sebelum kita kenalkan asmaul husna kita kenalkan akkoid seket ini menanamkan akidah yang sangat luar biasa beliau mengenalkan sifat Allah yang pertama adalah wujud Allah itu wujud ini tidak ada nas tekstualnya tidak ada tetapi beliau mengambil kesimpulan berdasarkan pemahaman beliau terhadap Al-Quran maupun Al-Hadis kemudian beliau merumuskan sifat yang pertama adalah wujud wujud Allah inilah yang menjadi penyebab dari wujudnya alam dunia seisinya ini termasuk kelolan panjeningan sedoyul ini satu logika yang luar biasa tetapi beliau proporsional tetap mendahulukan wahyu daripada akal kalau mendahulukan akal dan kemudian wahyu dikemudiankan itu namanya muktazilah namanya kodariyah tapi kemudian tapi kemudian ahlu sunnah wal jamaah ini proporsional yakni tetap mendahulukan wahyu dan kemudian baru akal tetapi akal siapa ini yang digunakan ini kemudian ulama-ulama kita juga sangat hati-hati oke karena mengatakan tentang Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri itu dipersilahkan oleh Rasulullah untuk mengambil tempat di dalam tempat neraka barang siapa berpendapat tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri maka dipersilahkan oleh Rasulullah mengambil tempat tapi tempat yang tidak enak yaitu di neraka jadi oleh karena itu di dalam memahami Al-Quran ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah memahaminya dengan ayat Al-Quran memahami ayat Al-Quran dengan Al-Hadis memahami Al-Hadis dengan makolah sahabat memahami makolah sahabat dengan makolah tabiin dan seterusnya karena sesungguhnya orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah Rasulullah s.a.w. lalu siapa yang mampu memahami Rasulullah dan keluarganya yaitu para sahabat-sahabat beliau yang setiap hari beliau dididik dan hidup bersama beliau lalu siapa yang paling paham tentang sahabat ya ini para tabiin lalu yang paling paham tentang tabiin siapa tabiut tabiin yang paling paham tentang tabiut tabiin siapa ya santrinya santrinya ini kemudian menjadi ulama yang paham lagi siapa ya santrinya lagi dan terus sampai kepada hadrotusyeh Mbah Asyip Asyari terus sampai kepada kelolan panjeningan sami dan terus kelolan panjeningan sami menikoh menawidipun urut ada riwayatnya ada sanatnya jadi mboten ujuk-ujuk tetapi yang lain yang hari ini menyalahkan kita ini kalau kita diurut sanatnya itu berhenti sampai kepada Hasyawiyah Hasyawiyah itu adalah gurunya Ibnu Taimiyah nah Hasyawiyah itu siapa awal mulanya adalah muridnya dari Imam Hasan Basri Imam Hasan Basri punya banyak murid ada murid yang nunut kepada gurunya ada murid yang tidak mau nunut kepada gurunya tidak mau taat kepada gurunya nah yang tidak taat inilah disuruh minggir oleh Imam Hasan Basri lalu mereka bertempat di pinggir-pinggir masjilis lalu mereka disebut dengan Hasyawiyah nah Ibnu Taimiyah itu sebetulnya adalah orang yang sangat cerdas tapi kemudian beliau salah di dalam memilih guru ya ini memilih guru kepada Hasyawiyah lalu Ibnu Taimiyah punya murid lagi yang namanya Muhammad Abdu antara lain atau Muhammad bin Abdul Wahab antara lain dan seterusnya jadi oleh karena itu kelolan Panjenengan Sudoyo mempelajari agama ini nopo malih agama ripon gusti Allah kita lihat siapa guru kita yang sesungguhnya nah ini gantin Ta'lim ulmu Ta'lim Niko kelolan Jenengan Sudoyo selaku santri memilih guru ingkang waskito guru ingkang betul-betul bisa diguguh dan ditiru ingkang cirini pun kata sepundi Aliman Bi Ulumil Akhirah yang kedua adalah bersikap zuhud yang ketiga rajin beribadah yang keempat ngertos masalah haipun kehidupan seluruh umat di dunia ini yang kelima karena semata-mata mencari ridhani pun Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah di ulama-ulama di kalangan adatul ulama baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal itu masih banyak yang belum dikenal ulama-ulama kita yang memenuhi syarat seperti itu insya Allah dunia ini akan tetap langgeng damai selama masih ada ulama-ulama yang memimbing kita seperti itu dan inilah yang kita ikuti di dalam nakdotil ulama poro rawus doyengkangkau lah hormati lajeng eno dipunderekakan niku tujuannya pun menopo dipundirikan tujuannya adalah untuk memberlakukan akidah islam ala alusunah wal jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini tujuan pokok pun ada pun yang lain-lain itu tujuan antara tujuan sementara tapi tujuan akhirnya adalah memberlakukan akidah alusunah wal jamaah bagaimana bisa memberlakukan akidah alusunah wal jamaah ini kelolan panjeningan diajari poro alim ulama cara memberlakukan adalah khayatul islam bil ilmi watuqo cara menghidupkan islam itu adalah dengan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala boten mawi pedang boten mawi senjata pedang senjata niku nakwonton musuh yang memuswi kita tapi kalau musuh itu diam tidak memuswi kita bahkan minta perlindungan ke kita itu namanya dhimi dan juga perlu kita lindungi kepada mereka jadi seperti itulah kita lihat konteksnya tidak kemudian kita gebiah uyah sehingga persoalan menjadi apa keruh seperti air keruh ya orang-orang NO menyelesaikan masalahnya itu kan seperti mengambil ikan tetapi airnya tetap jernih ini seperti seperti itu mundut iwae ini banyak ini buten budek ulama-ulama kita terdahulu mencontohkan hal semacam itu dan ini harus bisa kita tiru kita laksanakan sehingga tujuan kita sebagai sebuah organisasi bisa terwujud ya ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi bupati yang bertakwa alhamdulillah yang bertakwa yang bertakwa alhamdulillah yang bertakwa alhamdulillah yang bertakwa alhamdulillah jadi NO itu yang penting ada bagi tugas karena melihat sekarang ini tidak ada yang mampu lagi menjadi khalifah maka harus ada pembagian tugas yang bertakwa COVID-19 dia konsisten memahami agama mengajarkan agama yang di pemerintahan juga konsisten mengurus pemerintahan demi untuk kemaslahkatan masyarakat tapi juga harus koordinasi silaturrohim karena dunia ini akan tegak tergantung pada empat hal yang pertama adalah ilmunya para alim ulama yang kedua adalah adilnya pemerintahan yang ketiga adalah kedermawanan dari orang-orang kaya dan yang keempat adalah doanya orang-orang yang fakir kantun kulolan panjen dengan sedoyok posisi ini tembundi diantara empat hal ini paling tidak yang terakhir tidak apa-apa jadi fukoro tapi yang sabar yang mau mendoakan yang lain itu lebih mulia dalam pandangan sya'abdulqadir ajilani radiyallahu'an karena bagi beliau orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir yang bersabar itu dalam pandangan sya'abdulqadir ajilani radiyallahu'an itu lebih utama orang fakir yang bersabar karena kalau orang agniak yang bersyukur yowai ono tapi ini luar biasa terus mulai siaran luar biasa yang bersabar biasa yang bersabar biasa akhirnya itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang seperti itulah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mikum boton mirsani pakeyane boton mirsani jenggerngi boton mirsani kedudukane ni mirsani adalah yang ada di dalam hati hingga menikau ketakuan kita datang Allah subhanahu wa ta'ala milo NO harus bisa mengantarkan seluruh masyarakat untuk menjadi orang-orang yang mutakin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak ada artinya NO punya gedung gede gak punya sekolahan mewah tapi kalau gak bisa mengantarkan anak didik kepada derajat mutakin iman-iman banget milo sing tujuan utama ini ampun ngantos dilupakan karena kita beriman kan beriman secara dohir dan batin jadi dua-duanya ini harus seimbang antara keperluan kita hidup di dunia dan juga keperluan hidup di akhirat makanya program Nahdlatul Ulama setelah kembali ke kita 1926 nikus sederhanani pun namun sekawan nikikangpundi pun sepakati di neneng poro alim ulama seluruh Indonesia hotel semanten yang pertama adalah tolabul ilmi padus ilmu engkang manfaat donyolan akhiratipun ingkang nomor kali silaturahim warga NO kita rajin silaturahim bahkan ngetikani pun gusmus jaman rini ku nek ono wong NO tan deso ono singka pundut kok gak gelem takzia ini ku langsung dikasih tugas tertentu supaya kedepannya bisa ikut takzia ini ku penting silaturahim karena silaturahim inilah menjadikan kehidupan kita menjadi barokah manfaat dunia dan akhiratnya kemudian yang ketiga adalah melakukan siar islam ala alisunah wal jamaah siar gak harus kita lakukan tetapi kita harus ingat bahwa organisasi kita ini adalah organisasi pelayanan pemimpin suatu kaum hakikatnya adalah khadim bagi orang-orang yang dipimpinnya saya ingin mengapa Pak Muhammad Haddik ini itu rincangku loh pada rumian yang akan ansur saat ini Alhamdulillah jadi Bupati Alhamdulillah kita bersyukur kita doakan mudah-mudahan adil makmur jaya temanggung semakin baik jadi Bupati ya gak usah nesu ini penting yaudah kita tekuni aja sesuai dengan disiplin kita masing-masing kita watawa sobil haki watawa sobi sober insyaallah nandatul ulama akan semakin besar dengan berbagai tugas yang baik jadi insyaallah manfaatnya luar biasa karena menurut gustur NO Niku jadi anggota NO boternamung ketika hidup di dunia karena ADART NO menyebutkan bahwa keanggotaan NO itu dinyatakan berhenti dari keanggotaan apabila satu mengunturkan diri yang kedua karena diberhentikan tapi kalau ada organisasi yang lain itu menyebut angka yang ketiga yaitu karena meninggal dunia tapi kalau NO tidak disebutkan angka yang ketiga jadi dengan demikian menjadi anggota nandatul ulama adalah di dalam dunia ini dan juga insyaallah besok di akhirat kita tetap menjadi pengikutnya para alim ulama milos yang diurus oleh nandatul ulama ini ku mboten namung tiang-tiang ingkang tahseh sugeng nanging ugi tiang-tiang ingkang sampun kapundut ini ku kalau nanti dipon ngetikani mbah muayminan nyonpang apun tanpunyai ada satu daerah yang disitu dilakukan dakwah bila laipun daerah ini ku sulit berkembang ingkang nampi dakwah meniku namung setunggal kali tapi lintu ini pun dipon undang dipon ajak mboten samirawan lacing panitian ini ku mongsi ngang sowan dengan nimbah muayminan almarhum almafur lah batuk sowan beliung nanti ku o ning daerah muiku ono makom yang dulu cikau bakale sing nyebar ke islam tenberiku ning dilalah makom niku mboten dirawat sakniki tulung sampean rawat sampean kholi setiap tahun sepindah di ziarai setiap malam jumat alhamdulillah barokai pun setelah dirawat setelah di kholi setelah di ziarai itu alhamdulillah mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala masyarakat berbondong-bondong mau hadir di dalam masjilis-masjilis ilmu mau hadir di dalam masjilis-masjilis dikir mau hadir di dalam masjilis-masjilis solawat alhamdulillah sekarang siar islam di darah itu semakin baik dan insyaallah juga manfaat di dini wa dunia wa l'akhirah jadi milo naik wong eno ya namun ngantos pedih mergok di arani bid'ah dunga aki wong sehure pelan uga wong sing mah mati dan ini motor sahwati-wati karena wong eno itu insyaallah wong sing api wong sing api ini ku sena jantoh disakiti dibilang bid'ah ini jambai tetep dunga aki karu wongko mau paling penting kan terlepas apakah mu'min itu pernah menyaji mati kita atau tidak yang penting semuanya kita doakan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah SWT mendapatkan pengampunan dari Allah SWT yang keempat program yang dijalankan oleh ulama-ulama kita adalah meningkatkan taraf hidup warga itu bahasa sederhana tapi kalau kita terjemahkan bagaimana ekonominya bagaimana pendidikannya bagaimana sosial mabarotnya ini semuanya harus ditata sehingga nantotul ulama betul bisa menjadi organisasi pelayanan bukan hanya sekedar sebagai organisasi perayaan ini perayaan pun nanti kita lakukan dan ini harus teruskan perayaan maulid nabi perayaan tahun baru terus saja kita lakukan tapi diimbangi dengan pelayanan pelayanan bagaimana masyarakat kita ekonominya seperti apa soalnya neng boton dipikir kemangnya dipikir wong lio neng mau dipikir wong lio maka melu wong lio kita keren jenengan ikhlas boton warga n o kemudian melu wong lio alhamdulillah insyaallah sudah yung boton ikhlas milo niki kedah dipon pikir senajantoh niku ekonomi politik budaya dan sanasi pun namun sekedar sebagai wasilah tetapi wasilah ini juga sesuatu yang sangat penting karena ada kaedah bahwa sesuatu yang wajib apabila tidak disempurna dilaksanakan maka sesuatu itu menjadi wajib malayatimul wajib ilabihi fahuwa wajibun jadi meskipun itu wasilah tetapi karena wasilah itu misalnya tidak ada lalu seseorang tidak bisa melaksanakan suatu kewajiban maka melaksanakan wasilah ini juga merupakan sesuatu yang wajib kalau kita berusaha panjang lebar ini nyon pangapunten kalau mau balik kalau mau sekedar rin dan edoniku administrasi mawon ini dilalah kalau dipon dawi nyon pangapunten ini mugi-mugi sehingg dawi kula ini mugi-mugi pikantuk bahwa lesan pun gusti Allah dan mugi kula yang dipon dawi mugi-mugi dipon ringanakan tugasipun sehingga kula lapan jenengan sudah sakit khidmah dan ingnadatul ulama dan berkantuk barakaipun saingi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbil alamin nyon pangestunipun kalau badi swan ngebumen ini kamu dibel-bel mawon swan ngebumen ya selamat menjalankan tugas dan kewajiban ampun ngantos ajrih untuk tabayun untuk nopo-nopo langsung telepon mawon ketua mwc ini ketua mwc ini telepon mawon dateng ketua cabang langsung telepon mawon dateng ketua wilayah mutu nopo-nopo nah untuk nopo-nopo monten tabayun sehingga bisa kita tidak menyesal di kemudian hari tapi kalau setelah tabayun kita tanyakan kita cross-check kepada ahlinya insyaallah kulolan panjeningan setelah badim pelampah sesuai dengan relnya nah nadatul ulama menurut dawai pun bahqiyamah sidik ibarat kendaraan itu adalah kereta bukan kendaraan taksi kalau kereta itu sudah ada relnya meskipun masjidnya diganti setiap 5 tahun sekali atau digontakan tidak masalah karena NU itu sudah punya ada relnya insyaallah NU akan bisa mencapai tujuannya amin ya darabal alamin setelah lepat nyon agung yang pangapuntan wa'allal mu'afiq al-akwami tariq wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh siapa kita? siapa kita? siapa kita? siapa kita? NKRI Pancasila 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 Terima kasih.